Sahabat sekalian, inilah cara saya berbagi cara mengembang biakan lengkeng dengan hanya menanam dahan dengan istilah stek. Tapi saya tidak mengandalkan bahan-bahan zat tambahan hanya menyediakan tanah atau wadah yang subur yang saya coba mengolahnya sendiri sehingga telah menumbuhkan tunas-tunas baru seperti ini. Tunas, kita lihat proses sebelum dahan-dahan berkembang seperti ini. Yang tadi telah berumur 2 bulan, ini baru berumur 1 bulan. Kita melihat tunas-tunas baru seperti ini. Tunas baru cukup banyak yang tumbuh seperti ini. Dari potongan lukanya kita harus menutupi supaya jangan terjadi pembusukan. Kita tutupi, rapi, jangan masuk air. Sebelum tunas berkembang seperti ini, tahap sebelumnya kita melakukan pengambilan dahan. Pengambilan dahan. Kemudian untuk menjaga kelembabannya, kita harus menyungkup. Kita coba lihat yang ini baru berumur 20 hari. Coba kita lihat. Kita telah mendapat melihat dalam 20 hari tunas-tunas baru seperti ini. Cukup banyak tunas barunya seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, cukup banyak. Kita hanya mengandalkan dari tanah yang kita olah sendiri. Jadi, media. Pemahaman ini saya dapatkan dari hobi saya untuk belajar, hobi saya dari belajar silat. Wadah ini terinspirasi dari pergerakan silat yang bergerak dari keseimbangan. Jadi, pergerakan silat yang bergerak dari keseimbangan, saya mengaplikasikannya kepada budaya tanaman dengan menyediakan wadah yang seimbang. Wadah yang subur, saya aplikasikan, saya campur, saya olah. Seperti ini saya simpan, saya lakukan uji coba. Kita lihat proses pengolahan tanah. Ini adalah tempat saya mengolah atau menyimpan tanah yang telah diolah. Yang kedap udara setelah melakukan pencampuran berbagai bahan yang ada di sekitar kita. Seperti ini. Ini yang baru saya buka. Tanah ini cukup kelembaban yang pas sehingga dapat dengan cepat meransang pertumbuhan akar dan tunas-tunas baru bagi tanaman. Tanah seperti inilah yang kemudian saya coba mengembangbiakkan berbagai macam jenis tanaman sehingga dapat tumbuh dengan cepat. Saya mencoba mengaplikasikan dan memahami seni bela diri Silek Minang kemudian mengaplikasikan ke berbagai masalah pengetahuan baik di dunia kesehatan maupun pertanian. Bahkan saya telah merencanakan untuk mengembangkan ke arah dunia teknologi. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa membagi tentang proses pengolahan dari awal. Semoga sedikit pengalaman ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.